Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ini langsung to the point aja ya saya mau nyelesain masalah asok yang udah cacat nih ini udah agak samar karena tadi udah saya amplas guys ya tadinya ini hitam dan gregel gitu ya biasalah penyakitnya asok itu kemakan di bagian silsilnya ini nah ini kan rata-rata kemakan itu pasti di sejajar sil di bagian sini kemakannya ini karena mainnya sok itu di daerah sini guys jadi kalau misal jebol enggak cepet diganti ya kayak gini akhirnya kemakan pipa soknya nah temen-temen kalau misal masih mau ngakali belum mampu buat ganti saya ada tip buat temen-temen ini ini tipnya agak-agak gimana ya ya agak-agak bedalah kalau saya biasa di kampung itu ngakali saya pakai kayak gini guys ini namanya sambungan sok ya sambungan sok Hai sebenarnya ini terlalu panjang biasanya saya pakai ukuran 4 cm ini sekitar 7 atau 8 cm mungkin ini panjang banget tapi si owner mau pakai ini katanya nggak papa karena motornya memang buat ngangkut beban ya buat ngangkut muat-muatan kebetulan ada yang panjang ya jadinya saya pasangin yang ini ini temen-temen bisa dicoba kalau masih mau pakai asok yang lama ini guys ya ini tak pasin dulu kameranya Oke ini kan Hai kalau misal standarnya kita pasang dulu tabung soknya ya posisi tabung sok ini kan dekat sekali maksudnya posisi silsok ini deket sekali sama as yang cacat ini ya tuh baris pasin lagi nah ini kan silnya di dalam sini sedangkan yang cacat di sini kalau ini tetap kita paksakan pasang posisi seperti ini ini saya yakin guys enggak lama pasti jebol lagi sama kayak motor ini ini owner ini udah nyalahin berapa bengkel udah gonta ganti bengkel service disana service disini masih jebol ya karuan ya orang pipa soknya udah kayak gini masih enggak mau ganti dan masih nyalahin bengkel nah ini yang saya takutkan guys kita udah berusaha ngakali biar bisa dipakai tapi masih disalahin padahal yang mutlak ini kesalahannya asok minta ganti tapi masih malah nyalahin bengkel katanya bocor terus ini solusinya yang paling baik bener ya diganti asoknya kalau masih mau diakali ini takasitif lah biar si owner juga takutnya nyalahin saya lagi ini kan posisi deket sama yang luka jadi gimana caranya kita ngejauhin sil ini dari posisi asok yang luka ini guys soalnya kalau mainnya sok itu paling sedikit banget ya kalau lagi jalan nah kayak gini Hai mainnya asok itu maaf sok itu kan kalau lagi jalan itu sedikit banget paling cuma segini nih kalau pas lagi jalan terkecuali ketemu benturan lubang dia baru jauh seperti ini ya jauh naik atau pas kita ngerem depan Newt nah naik akhirnya akan kembali lagi di posisi yang luka ini Nah kalau kita saya pikir-pikir nih guys kalau posisi sil ini saya jauhin dari as yang luka ini ini bisa lebih awet karena jarang kena ya maksudnya sil ini nggak ngenai asok yang luka ini kalau misalnya kita jauhinnya posisinya diatasin kan mainnya sok jadi sedikit banget nanti malah nyangkut jadi akhirnya ini saya putusin untuk saya jauhin dari sil dan saya turunin seperti ini guys jadi nanti kondisi motor kan pasti tinggi itu mau di standarin lagi kayak awalnya juga masih tetap bisa kita pakai sambungan kayak gini guys ini sambungan ini dipasangnya disini ini Insya Allah pasti aman enggak akan patah atau gimana ya nih teman-teman beli selera teman-teman kalau mau ditambahin ukuran yang segini sekitar 7 cm ya nggak masalah kalau memang motornya buat ke kebun atau buat beban-bebanan tapi kalau motornya masih standaran beli aja yang ukuran separohnya ini sekitar 4 cm ya Nah ini kita tambah kayak gini terus posisi sil nanti itu pasti akan jauh guys minta pasang dulu coba kita coba buktiin nah ini udah mentok ya karena tadi kan sambungannya sekitar segini sambungan pensok pensok yang disini tadi itu kan panjangnya sitar segini jadikan posisi silnya turun di sini ya kalaupun buat jalan dia paling mainnya segini guys set Nah kalau kita buat jalan-jalan normal gitu ya tapi kalau buat pengereman bisa aja mainnya sampai sini tapi kan jarang sekali nggak mungkin kita ngerem itu di jalan setiap jalan mau ngerem terus jadi harus melewati sil ini kan nggak mungkin jarang sekali jadi pasti mainnya cuma di daerah sini nih ini Insyaallah pasti awet motormu kalau kita lakuin trik ini terus gimana caranya motornya biar bisa pendek lagi kalau motor temen-temen itu masih bagus kalau harus ditinggin sok depannya lihat tuh jaraknya tuh udah kan udah beda jauh banget kan lucu ya temen-temen bisa aja ditinggi in bagian atasnya sini ini misalnya nanti kita ambil asok lagi guys takutnya kurang paham sekalian nah ini sekalian tak contohin kalau mau nyetandarin lagi temen-temen ya ini kan posisinya standarnya di sini nah kalau motor motor lain selain Jupiter MX ini asok ini bisa ditongolin guys misal ditongolin aja sesuai penambahan sambungan sok yang dibawah tadi ya misal sambungannya 4 cm berarti ini atas ini harus kita tongolin kan 4 cm Oke sedangkan posisi yang dibawah ini kan ngikut tetap tabung sok nggak akan mengenai bagian as yang luka ini ya motor tetap standar walaupun pakai sambungan kan karena yang disini kita tinggi in posisinya jadi seperti ini itu kan selera temen-temen kalau motornya masih bagus ya bisa lakuin ini tapi kalau memang motornya buat bebanan ya udah dibikin tinggi kayak gini kan malah mantap jadinya enggak perlu harus dipendek-pendekin lagi mainnya pun akan jadi banyak banget guys ya ini posisi standar segini nanti kita naikin beban muatan itu pastikan jadi segini namanya pun segini ini Insyaallah yang tadinya katanya si owner ini nih nggak sampai dua bulan udah bocor-bocor nyampe nyalahin bengkel aja padahal yang rusak ini asoknya udah diakalin sama mekanik mikirnya udah keras masih disalahin juga saya pun takut guys ya kalau dapet kesalahan kayak gini ini saya udah berusaha udah saya amplas sudah saya bersihin masih disalahin takutnya nanti ya akhirnya saya buat solusi seperti ini saya yakin Insyaallah ini pasti awet guys karena silsok ini jarang sekali ngenai bagian yang luka ini ya ya yang cacat ini Oke lah semoga-moga paham temen-temen karena ini kalau harus saya praktekin pola pasangnya pun pasti makan waktu saya pun harus nge-granda di bagian atas ini kalau untuk motor-motor Jupiter MX ini tapi kalau untuk motor-motor lain itu enggak ada tahanan pipasok di atas ini ya tinggal kendorin baut-baut ini langsung naikin aja pipasoknya udah selesai tapi kalau ini harus nge-granda dulu jadi makan waktu Oke sampai disini jangan lupa juga takaran oli sok diperbanyak lagi kalau misal sok depan ini udah disambung seperti ini guys ya Oke semoga bermanfaat Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih